Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi kawan dengan channel kesayangan anda Petualangan Bunggul Joyo Oke, gimana kabar anda semuanya? Semoga saja anda semuanya baik-baik saja Amin Oke, dalam vlog video ini saya akan Mereview Tentang Istilah dalam penamaan di dalam dunia bonsai Tentang bonsai Yamadori Istilah bonsai Yamadori Oke, istilah Yamadori sendiri adalah istilah Dari bahasa Jepang Karena bonsai sendiri Itu yang mempopularkan ke dunia internasional adalah negara Jepang Oke, apa itu istilah Yamadori? Silahkan ikuti video ini sampai habis Ini mungkin apa ya, untuk tempat sharing Di antara para penggemar bonsai Yaitu Yamadori sendiri itu adalah istilah bonsai yang sudah jadi Dari alam Tanpa ada campur tangan Dari manusia dalam membentuk itu murni dari alam Jadi dia memang sudah betul-betul jadi di alam dan kita tinggal mengambilnya di dan ditanam dalam pot sudah jadi Tidak usah kita Mentrainingnya Terlalu lama Dan sudah jadi Seperti ini, ini hanya contoh saja ini gaman Ini sebetulnya Belum Jadi tapi lumayan ini Sudah 80% Ini juga hasil Dongkel Di Pagar Pekarangan Milit petangga Lalu saya nego Dan boleh diambil Asalkan Tempat Dongkelnya diganti pohon lain Supaya pagarnya tetap rapat Oke lah Sip Mantep Ini adalah jeruk kike Orang Jawa mengatakan jeruk kike Atau jeruk kinket Ini lumayan besar ini batangnya Ada tiga Triple Ini masih simulasi Mau saya taruh di pot ini Pot dari batu marmer Tuh batangnya ada tiga Lumayan rantingnya sudah 80% Jadi Ini bisa dikatakan Semi Yamadori Mungkin begitu Untuk mencari Jeruk kinket sebesar ini Waduh Sangat susah Yang ada mungkin cuma beli Dan mahal sekali harganya Ini lumayan dapat gratis Alhamdulillah Ini untuk kawan-kawan Yang minat Bisa dinego Jeruk kinket Ukuran Lumayan besar Perbandingan Dari Gunting ranting Dan batangnya Seperti itu Jadi kita kembali lagi ke Topik Jadi istilah Bunse Yamadori itu adalah Bunse yang sudah Sudah jadi Dari alam Dan kita tinggal memindahnya Dan ditanam dalam pot Itu Intinya Inti dasarnya Itu pohon apa saja Pokoknya tidak Ke pohon tertentu Intinya pokoknya Geraknya sudah boleh Sudah unik Berkarakter Dan itu hasil Tempaan dari alam Pembuatannya Sekali lagi Tidak ada Unsur dari Program Dari manusia Pokoknya Murni alam Itu namanya Bunse Yamadori Kalau pohon ini Hanya untuk Apa ya Sekedar Pemanis atau Sample Aja Ini sebetulnya Masih 80% Boleh dibilang Yamadori Tapi belum murni Gitu mungkin Untuk sobat-sobat Mungkin yang Punya pengetahuan Bisa sharing Nanti di kolom komentar Kita Saling tukar Pengalaman Jangan lupa Like share Commentnya Dan Subscribenya Terima kasih Dan mungkin Sampai disini dulu Perjumpaan kita Dalam video ini Tentang Review Istilah Penamaan Dalam Dunia Bunse Yaitu Bunse Yamadori Terima kasih Telah menonton Video ini Sampai habis Dan Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di video-video Dari Channel ini Yang terbaru Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Ok Ok Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi